Halo sahabat burung, jumpa kembali dengan kami dari Induburung Channel Suara burung kenari melantun-retul di pagi hari Istilah ngerol suara burung kenari sudah sangat dikenal di kalangan penghobi burung kecil yang bersuara lantang ini Burung kenari atau Serinus canaria adalah burung yang berasal dari habitat dari Kepulauan Makaronesia yang terletak di Samudera Pasifik atau Barat Laut Afrika Makaronesia meliputi Kepulauan Spanyol dan Portugal Nama kanaria diambil dari Kepulauan Kanaria Ketika pelaut Perancis Jean de Pertoncourt singgah di sana Dan melihat berdui suara serta keindahan burung kanari Meski berawal dari Kepulauan burung kanari termasuk jenis burung yang mampu beradaptasi di berbagai wilayah dunia Dalam sejarah perjalanan burung kanari Pada awalnya burung kanari hidup secara liar di alam bebas Namun karena suara merdu dan bulu cerahnya yang indah Memikat beberapa pelaut Spanyol membawa burung kanari ke daratan Eropa Pada abad ke-17 burung kanari mulai terdomestikasi atau dikembang biarkan oleh manusia Jenis burung kanari yang memiliki suara kecohan yang lantang biasanya dengan jenis kelamin jantan Perbedaan jantan dan pedina pada burung kanari dilakukan dari beberapa sudut pandang Baik fisik, perilaku maupun suara hijaunya Berdasarkan fisik adanya perbedaan jenis kelamin yang terletak pada ada tidaknya garis merah Yang melintang dari bawah perut hingga ke arah dugur Jika ada berarti burung kanari terkelamin jantan Garis merah adalah pembulu pena yang ada pada tubung kanari Secara umum bisa dibilang bahwa burung kanari saat ini termasuk salah satu daya tarik utama yang membuat orang menyukai tulung hujan Sebab kenari sendiri sudah menjadi koleksi wajib yang pastinya dimiliki oleh para pencinta burung Baik untuk dipelihara maupun dijadikan burung ternak Burung kenari jantan pada umumnya punya tingkah laku yang lebih terkesan agresif Karena kebiasaan dari burung kejantan yang lebih sering mendekati dan menyuapi makanan pada burung petina Dari segi tingkah laku ini begitu berlawanan dengan sang petina yang semakin sering menghabiskan waktu dengan cara membangun sarangnya Di alam bebas burung kanari berkembang biak dengan bertelur dan membuat sarang didek daunan kecil Rumput yang kering atau daun-daun cemara kering dan serabut-serabut yang lembut Burung kenari bukan tipe burung yang memilih jika di sekitar terdapat bahan yang cocok atau sesuai untuk dibuat sarang Klasifikasi burung kanari dari kerajaan animalia Film kordata dari kelas Aves Ordu Paseri Formes Dari berbagai pengamatan seputar dunia burung yang terus berkembang Dari sana kita mengetahui bahwa seperti hewan lainnya burung kenari juga membutuhkan nutrisi yang terdiri dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan air Di alam burung kenari kemar akan biji-bijian dan sayuran yang ditentukan oleh musim Terima kasih telah menonton! Kanarisit Gambas Mentimun Paprika Wortel Jago muda Bentuk kepala jantan cenderung cepat Setelah Setelah petina terlihat membulat Bentuk raut muka wajah jantan akan terlihat garang Berbeda dengan petina yang lebih tampak kesan lugu, imut, mata sayu Bentuk ukuran kaki jantan lebih kokoh Dan ketenari petina terlihat ramping dan terlihat relatif lebih pendek Selanjutnya Dihamati pada posisi matanya Untuk jantan Letak kedua mata akan relatif sejajar dengan paruhnya Dan yang petina kedudukan dua mata lebih di atas paruh Dari perbedaan kloaka atau dubur juga terlihat sangat berbeda Untuk genari jantan Bentuk kloaka akan terlihat menonjol vertikal ke atas Dan genari bertina Kloaka terlihat rata dengan permukaan perutnya Terima kasih telah menonton! Di alam liar burung kenari yang memiliki postur tubuh yang kecil ini Senantiasa berkelompok dalam jumlah kecil Dan dalam perkembang biakanya Burung kenari memanfaatkan pinggir-pinggir hutan Dan hutan terbuka yang cenderung penuh semak Perpohonan liar yang tidak terlampau tinggi Mengentuk spesies burung kenari Tertentu di Indonesia Termasuk ke dalam satwa kicau yang dilindungi dari kebunahan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!